Pakalan HIV AIDS ini untuk memberikan pengetahuan kepada pelajurit bagaimana penularan HIV, kemudian bagaimana penjagahannya sehingga para pelajurit paham betul bahwa HIV ini sebagai penyakit yang masih bisa kita antisipasi. Total ada berapa jumlah peserta? Jumlah peserta dari prajurit Batalion Infantry Rider 641 ada 406 orang yang ikut pembekalan ini dalam rangka persiapan tugas PAMTAS RI Malaysia pada akhir tahun ini. Narasumbernya dari mana? Narasumber dari puskes TNI, kemudian didampingi dari KESDAM, Jawa Bias Tanjung Dora. Ini pembekalan ini yang bertujuan agar bagi prajurit ini pentingnya? Pentingnya supaya dia mengerti bahwa hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah penularan. Kemudian apabila dia ada yang terinfeksi, masyarakat ada terinfeksi, bagaimana dia harus bersikap? Karena tidak boleh dikucilkan juga orang yang terkena HIV ini. Karena mereka mempunyai hak yang sama juga dengan masyarakat yang lain. Tidak boleh diadakan diskriminasi, stigma, sehingga dia bisa mencegah dan dia bisa punya kemampuan untuk berinteraksi. Apakah kegiatan ini juga rutin kemudian setiap tahun atau bagaimana kemudian? Atau hanya dalam rangka tertentu? Jadi kita upayakan untuk melaksanakan pembekalan tangga HIV ini secara beratap, reguler, namun demikian untuk waktunya memang tidak tentu. Kita sudah selalu berusaha, bukan hanya HIV, tapi juga materi yang lain. Kapan berangkatan? Berapa lama? Rencana untuk pemberangkatan akhir tahun ini, sekitar 9 bulan. Sekitar di daerah perbatasan RI Malaysia, di Kalimantan Barat. Di mana lokasinya kemudian? Mulai dari Entikong sampai ke Sanggau. Sambas juga? Sambas, ya betul. Berapa kompi, pencang? Ada 4 kipur. Jadi dari 29 pos. Secara keseluruhan, berapa persedia, Pak? Secara keseluruhan, ada sekitar 450 jurid yang akan ikut penugas. Berarti satu tempat, satu pangkas berapa kemudian? Satu pos itu terdiri dari 12 sampai di koti sekitar 50. Cukup ya? Sambas, ya betul. 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 Sambas, ya betul.